Lampung Mandiri Untuk surat suara yang didistribusikan seluruhnya berjumlah 237.880 sesuai dengan DPT, didistribusikan untuk 548 TPS, sementara jumlah seluruh calon kepala desa sekabupaten Lampung Utara dari 141 desa ada 483 calon kepala desa yang ikut berkontestasi. Hari ini kesempatan kita bahwa kita mendistribusikan hari ini adalah surat suara dan kotak suara ke setiap kecamatan. Terus apa sih harapannya Pak setelah mendistribusikan? Harapan kita kecamatan dan desa setelah menerima surat suara dan kotak suara ini dapat mengamankan dan dapat berkoordinasi dengan usbika setempat. Kemudian di desa ada Bapin Sa dan Bapin Kandipas, sehingga kita ciptakan pilkat desa Lampung Utara ini yang aman, damai, tidak ada permasalahan, harapan kita seperti itu. Berapa kotak suara yang didistribusikan hari ini? Kotak suara kita ada 141, karena kita kabupaten hanya menanggung satu kotak suara, selebihnya ditanggung dari desa. Mengenai bilik Pak? Bawah bilik suara kita anggarkan di desa masing-masing. Terima kasih Pak. Alhamdulillah ini baru jam 11, sudah 17 kecamatan yang mengambil petak suara dan surat suara di sini. Tapi kami tekankan lagi bahwasannya kabupaten hanya menyediakan satu tabung untuk TPS yang lebih agar disiapkan masing-masing di desanya. Untuk DPT, untuk 141 desa sekarang sudah terhitung di kami ada 237.860 DPT. Untuk TPS-nya ada 548 TPS di 141 desa. Kalau kami dari Hulu Sungkai, jadi hari ini memang meneb di kantor saman. Besok pagi baru didistribusikan ke desa. Hulu Sungkai ada berapa desa bang? 7 desa yang ikut Pilkades. Saat ini kondisi jamannya? Insya Allah kondisi. Dari Lampung Utara, Syaifur Rahman melaporkan untuk Lampung Mandiri. Terima kasih telah menonton!